Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel Garis Besar Sebuah channel yang membahas sejarah dan informasi secara garis besar Kali ini kita akan membahas sejarah pembangunan jalan pos atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan Jalan Dandles Sebelum lanjut, subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Subscribe kalian akan membantu perkembangan channel ini Sekitar tahun 1800-an, Belanda beserta wilayah jajahannya berada dalam penguasaan Perancis dibawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte Pada tanggal 5 Juni 1806, beliau membentuk kerajaan Hollandia yang merupakan negara boneka Perancis Napoleon menunjuk salah satu adiknya yaitu Louis Bonaparte untuk menjadi Raja Hollandia Setahun berselang, Louis Bonaparte menunjuk seorang kolonel jenderal yang bernama Herman William Dandles Untuk menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda, Dandles mendapat tugas utama untuk mempertahankan Hindia Belanda Khususnya Pulau Jawa dari serangan Inggris yang bermertas di India dan memperbaiki sistem administrasi yang telah berjalan Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan panjang dari benua biru melalui kepulauan Kanaria Akhirnya Dandles tiba di Anjar pada tanggal 5 Januari 1808 Kedatangan Dandles bersamaan dengan situasi Pulau Jawa yang sedang genting Mulai dari politik hingga blokade Inggris di lautan utara Pulau Jawa Keadaan tersebut membuat Dandles meneruskan perjalanannya menuju Batavia melalui jalan darat Perjalanan dari Anjar menuju Batavia ditempuh dalam waktu 4 hari dengan kondisi jalan yang seadanya Bahkan ketika musim penghujan, jalan tersebut tidak layak untuk dilewati Melihat kondisi jalan tersebut, Dandles berkeinginan untuk membangun sebuah jalan yang menghubungkan daerah-daerah di Pulau Jawa Untuk mempercepat pengiriman surat, pengangkutan hasil bumi, dan pergerakan pasukan ketika sewaktu-waktu Inggris menyerang Keinginan tersebut diwujudkan setelah Dandles menerima Jabatan Gubernur Jenderal pada tanggal 14 Januari 1808 Dandles membuat proyek pembangunan jalan yang menghubungkan daerah-daerah Pulau Jawa Dandles juga menargetkan pembangunan jalan harus selesai dalam waktu 1 tahun saja Namun, tidak semua jalan benar-benar dibangun Beberapa ruas jalan yang sudah ada hanya diperbaiki saja seperti ruas Anger Batavia Buitensok atau yang sekarang dikenal sebagai Bogor Ruas jalan tersebut hanya diperkeras dan diperlebar guna memangkas waktu tempuh Pada tanggal 29 April 1808, Dandles melakukan perjalanan dari Buitensok menuju ke Semarang dan Jawa Timur Dalam perjalanan, Dandles mendapat ide untuk membangun jalan raya hingga ujung timur Pulau Jawa 6 hari kemudian, Dandles memutuskan untuk membangun jalan baru dari Bogor, Bandung, Semedang hingga Cirebon Disitulah pembangunan jalan yang sebenarnya dimulai Dandles membangun jalan melewati Bumi Priangan Agar pengangkutan hasil kopi menuju kota Pelabuhan Jakarta dan Cirebon semakin cepat dan lancar Berbekal anggaran yang minim, Dandles mengerahkan ribuan pekerja lewat para bupati untuk membangun jalan tersebut Pekerjaan harus dilakukan setelah panen padi dan memetik kopi Pembangunan jalan ditentukan dengan lebar 7,5 meter jika medan memungkinkan Dan setiap jarak 150,960 meter harus didirikan tongga atau pal Untuk jadi tanda jarak dan juga tanda kewajiban bagi distrik atau kawedanan dan penduduknya untuk memelihara jalan tersebut Pembangunan sempat terhenti di Sumedang karena sulitnya medan yang terdiri dari batuan cadas Sehingga tidak mungkin bisa dihancurkan dengan perawatan pertukangan biasa Mengetahui hal itu, Dandles memerintahkan Jendral von Lutzow untuk menyediakan peralatan dan persenjataan berat seperti meriam dan artileri Untuk meruntuhkan batuan-batuan cadas tersebut Daerah tersebut kini dikenal dengan nama cadas pangeran Setelah masalah di Sumedang teratasi, pembangunan jalan dilanjutkan ke daerah Karangsembung, Cirebon Proyek pembangunan jalan Bogor hingga Cirebon menggunakan sistem kerja upah Para bupati pribumi diminta menyiapkan pekerja dalam jumlah tertentu Masing-masing pekerja akan mendapatkan upah Pemberian upah didasarkan pada beratnya lokasi yang ditempuh seperti batuan cadas, hutan lebat, lareng bukit atau gunung, keterjalan lokasi, dan sebagainya Sistem pembayaran upah yaitu pemerintah memberikan dana kepada pejabat residen Kemudian pejabat residen memberikan kepada bupati Kemudian bupati memberikan kepada pekerja Khusus untuk pembangunan jalan Cianjur-Semedang, pekerja juga mendapatkan 1,4 pon beras setiap hari dan 5 pon garam setiap bulan Ketika proyek jalan sudah sampai di Karangsembung, di luar dugaan Dandles kehabisan dana untuk membayar upah pekerja dan perawatan jalan Untuk mengatasi hal itu, Dandles mengumpulkan bupati pribumi di Jawa Tengah dan Jawa Timur di rumah residen Semarang Dandles menyampaikan bahwa proyek jalan dari Cirebon sampai Surabaya akan dilanjutkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Para bupati diminta menyiapkan tenaga kerja sebanyak-banyaknya untuk pembangunan jalan dengan sistem kerja wajib Sistem ini dimaksudkan penduduk kabupaten memberikan upeti kepada bupati Upeti yang diberikan berupa hasil tanah dan tenaga yang diwujudkan melalui kerja wajib bagi kepentingan kabupaten Mungkin dari situlah muncul istilah kerja paksa atau kerja rodi Dandles juga memberikan target tertentu pada para bupati Mereka diberi tugas menyelesaikan pembangunan jalan dengan panjang tertentu Bupati yang gagal dan para tenaga kerja di bawahnya akan digantung di pohon-pohon pinggir jalan Dari Karangsembung, pembangunan jalan dilanjutkan melewati Berbes, Tegal, Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Lasem, Tuban, Kersih, dan berakhir di Surabaya Pembangunan jalan tersebut kebanyakan memanjang menyusuri garis pantai utara Pulau Jawa, menerobos hutan belantara, dan melewati rawa-rawa Pembangunan jalan Semarang, Demak, Hingga, Kudus melewati medan yang cukup sulit Yaitu berupa rawa-rawa pantai dan sebagian teluk-teluk dangkal Tidak mengherankan tentunya karena beradar cerita bahwa dulunya daerah Muria merupakan sebuah pulau yang terpisah dari Pulau Jawa Karena medan tersebut, maka para pekerja diperintahkan untuk menguruk rawa-rawa agar bisa dibuat jalan Ketika berkunjung ke Surabaya pada awal Agustus 1808, Dandles melihat bahwa jalan dari Surabaya perlu diperpanjang ke timur Karena daerah tersebut dianggap sebagai daerah potensial hasil bumi Selain itu, pembangunan jalan tersebut untuk mempercepat mobilitas tentara jika sewaktu-waktu Inggris menyerang melalui Selat Madura Titik paling timur pembangunan jalan berada di Panarukan Kota tersebut dipilih karena dekat dengan daerah Lumbung Gula di Besuki dan dengan tanah-tanah partikel yang menghasilkan produk-produk tropis penting Sehingga menjadikannya pelabuhan penting di bagian timur Pulau Jawa pada masa itu Pada tahun 1809, pembangunan jalan raya telah selesai Dandles telah berhasil menghubungkan daerah-daerah penting di Pulau Jawa mulai dari Anyer sampai Panarukan Panjang jalan tersebut sekitar 1000 km Setiap 4,5 km jalan tersebut didirikan pos penjagaan sebagai tempat pemberhentian, mengganti kuda, dan penghubung pengiriman surat Pos-pos tersebut menjadi tanggungan para bupati untuk merawatnya Dari sinilah nama jalan raya pos berasal Keberhasilan pembangunan jalan raya pos menjadi prestasi tersendiri bagi Dandles dan merupakan sebuah rekor dunia pada masanya Perjalanan dari Anyer menuju Batavia yang semula memakan waktu 4 hari setelah adanya jalan tersebut dapat ditempuh dalam waktu sehari saja Bisa dibilang jalan raya pos merupakan jalan trans Jawa pada zaman India Belanda Namun dibalik pembangunan jalan raya pos terdapat cucuran keringat, darah, dan air mata dari para pekerja pribumi Sekitar 12.000 pekerja tewas karena terserang penyakit, kelelahan, dan kelaparan dalam pembangunan jalan tersebut Banyak cerita yang beredar bahwa di pinggir jalan raya ini terdapat kuburan masal dari para pekerja pribumi Hal tersebut juga tidak mengherankan karena di beberapa tempat yang dilalui jalan ini juga beredar cerita-cerita horror Seperti di daerah Sedayu Gersik contohnya Kini jalan raya pos dikenal dengan sebutan jalan Dandles karena jalan tersebut menjadi saksi kekejaman Dandles terhadap pekerja pribumi Jalan ini juga menjadi jalan poros di Pulau Jawa terutama di daerah Pantura Sekian video kali ini, jika ada hal yang kurang tepat mohon dikoreksi di kolom komentar Like video ini jika dirasa bermanfaat Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berbagai informasi menarik ke lainnya Sampai jumpa pada video selanjutnya